Bapak Ibu dari konversi yang saya hormati dan menjadikan Khusus, Bapak Ibu sudah mengembangkan waktu adil Jajaran MPP yang saya hormati Ketua BAC, Ketua Jajaran Dari berkasi juga-duga waktu adil Ketua yang juga mati Ketua yang juga mati Ketua yang juga mati Bapak Ibu dari dalam reka menjalankan keamanan organisasi Tentunya namanya Itu untuk melakukan upaya-upaya Selain membesarkan organisasi Juga menciptakan anggota Barangkali di sini bu Masanya jadi Pemuda Pancasila Yang dulu terkesan dan ngeprema Pemuda Pancasila menjadi pengusaha Oleh karena itu Saya sangat berharap Bapak Ibu dari saudari-saudari Untuk dapat berkonsentrasi Menengarkan pemaparan dari Indonesia Dan bagaimana kita menjalankan usaha-usaha Di dalam berkonsentrasi di operasi Dan Artinya Pemuda Pancasila Yang saat ini Memang jauh Dari pada pemuda Pancasila Yang terdahulu Saat ini Jadi Pemuda Pancasila Lebih Saya nama terbaik juga Buat Sikmati Karena berat Buat Sikmati Kita Insya Allah Menambah Buka di sini Dia akan Bersiapkan diri Jadi Jadi Nggak usah nanggupan Kenapa dia Saya rasa Barangkali itu aja Yang perlu saya sampaikan Kurang-kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Acara inti Pemaparan Dan penyuluhan Yang akan Diraksanakan oleh CIMAS Kooperasi dan UKM Tanerang Selatan Kepada Ibu Yahya Waktu depan Kau mesti Terima kasih Tanerang Selatan Seluruh Ketua PNC Di Tanerang Selatan Dan berat Secara khusus Kepada Teman-teman saya Khusus Sikmati Sikmati Memang Kalau tidak ada Sikmati Ini hambar Ya Ibarat Aman Tanpa bunga Ini Suatu Kebanggaan Dan apresiasi Mungkin Kepada Pemuda Pancasila Yang sudah Mau Untuk Merubah Paradigma Tadi Seperti apa Yang disampaikan Oleh Petua Pemuda Pemuda Itu Harus Punya Kreativitas Inovasi Biar Bisa Bersaing Kejaman Era Digital Sekarang Kalau Hanya Tadi Kita Ketinggalan Tapi Kita Harus Mampu Merebut Sekarang Era Ekologi Dengan Mengembangkan Ekonomi Rakyatan Ekonomi Rakyatan Ini Sudah Dada Didahului Oleh Pendahulu Pendahulu Kita Yang Mengedepankan Kebersamaan Mengedepankan Kegotong Groyongan Mengedepankan Siliasi Siliasuh Dan Siliasuh Kebersamaan Di dalam Pemuda Ini Kegotong Groyongan Ini Tadi Untuk Memujudkan Kesejahteraan Itu Ada Wadah Wadah Itu Adalah Operasi Operasi Itu Merupakan Suatu Tempat Untuk Bersama Sama Mendorong Mengharapkan Seluruh Anggotanya Menjadi Orang Orang Yang Sejahtera Orang Orang Yang Mampu Berdiri Di Kaki Sendiri Dengan Kebersamaan Dalam Suatu Wadah Tadi Kooperasi Kooperasi Itu Menjadi Suatu Badat Dan Sahat Sama Kebedukannya Dengan PT Menjadi Komerang Tadi Disampai Cek Oleh Pak Kita Tidak Bisa Mengikuti Mereka Tapi Saya Kakin Lebih Kuat Kenapa Saya Katakan Begitu Pada Tahun Kita Kembali Presiden Tahun Tahun 1998 Krismon Bahasa Orang Orang Yang Kuat Itu Yang Tidak Pernah Disampaikan Pilot Yang Tidak Pernah Disampaikan Dikatakan Hancur Adalah Ekonomi Kerakyatan Basisnya Itu Kooperasi Buka Tetap Mereka Exist Kalau Yang Nomoran PT PT Yang Dengatur Keluar Lagi Pergil Tinggalkan Kalau Dia Masih Indonesia Angkat Langan Pilot Langsung Sudah Tidak Misat Lupa Tidak Bisa Lagi Tarik Akhirnya Kemarin Banyak Kasus-kasus Yang Kita Dengar Dili Dili Dan Lailah Ceritanya Tapi Kita Melihat Kooperasi Ekonomi Kerakyatan Tidak Ada Yang Disebut Kain Kasus Biasanya Di Kooperasi Itu Karena Ada Anggota Ataupun Pengurus Yang Melakukan Hal-hal Pribadi Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Jadi Bukan Organisinya Tapi Pribadi Personal Sebagai Pengurus Itu Yang Membuat Timbul Permasalahan Di Kooperasi Maka Kita Selalu Mendorong Kooperasi Itu Selalu Exist Dinas Kooperasi Akan Mendorong Masyarakat Teman-teman Yang Mau Untuk Wujudkan Tadi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tadi Melalui Kooperasi Kita Lihat Tadi Pendudukan Kooperasi Dan Pendudukan Dari PT Itu Sama Di Matahun Tidak Ada Beda Kompatannya Mau Melakukan Apapun PT Sama Bisa Dilakukan Oleh Kooperasi Misalnya Ini Hanya Saya Berhenti Kembali Belakang Lagi Tapi Saya Hanya Mau Inikan Secara Umum PT Melakukan Tenda Kooperasi Bisa Menanggarkan Tenda PT Bisa Melakukan Perpahkan Kooperasi Bisa Melakukan Simpan Tiga PT Bisa Melakukan Untuk Transformasi Atau Apa Namanya Itu Transformasi Ya Jasa Transformasi Kooperasi Bisa Melakukan Jasa Transportasi PT Bisa Membuka Rumah Sakit Kooperasi Bisa Membuka Rumah Sakit Kedudukannya Sama Tapi Dengan Tujuan Tadi Untuk Kesejahteraan Kooperasi Prinsip Kooperasi Itu Untuk Kepersamaan Keputong Royongan Yang Tadi Inilah Yang Dianjukan Oleh Bunda Bunda Nomor 25 Tahun 2019 1992 Tentang Kooperasi Ini Yang Menjadi Acuan Kita Sebagai Dasar Dan Prinsip-prinsipnya Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Adalah Kebersamaan Keputong Panggotanya Sukarela Tidak Dipaksa Tetapi Ada Kewajiban Kewajibannya Harus Jadi Anggota Dengan Melakukan Simpanan Pokok Dan Simpanan Kewajib Sukarela Juga Boleh Boleh Kalau Misalnya Pak Awang Banyak Simpan Dekoperasi Kenapa Saya Ketan Begitu Simpan Dekoperasi Kalau Sudah Dekoperasi Dekoperasi Pasti Anda Turun Setiap Tahun Lagi Karena Ada Biaya Administrasi Dan Lain-lain Kalau Pak ATM Lagi Masih Banyak Keluar Tapi Masukkan Dekoperasi Tidak Akan Berkurang Tahun Depan Malah Akan Bertambah Dari Mana Bertambahnya Jika Ada Usaha Dari Kewajib Itu Akan Kebagian Sisa Kasi Usaha Masuk Simpan Disitu Simpanan Sukarela Di luar Simpanan Kokok Wajib Dan Itu Kesepakatan Anggota Untuk Menjadi Simpanan Kokoknya Simpanan Sukarela Nah Itulah Yang Di dalam Kooperasi Itu Adalah Kepersamaan Modalnya Itu Adalah Modal Bersantan Usaha Yang Dilakukan Disitu Adalah Usaha Bersantan Prinsipnya Itu Untuk Kesejahteraan Daripada Anggota Anggotaan Juga Tadi Terbuka Mau Siapapun Doleh Masuk Sepanjang Dia Mengikuti Aturan Aturan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Dikooperasikan Nanti Direpatkan Oleh Anggota Itu Sendiri Ini Yang Menjadi Dasar Hukum Di Dalam Kooperasi Tersebut Dan Tidak Ada Disana Itu Yang Punya Modal Besar Menjadi Punya Hak Suara Yang Satu Tidak Semua Anggota Sama Hak Suaranya Sama Untuk Memberikan Saran Sama Untuk Memberikan Pendapat Namun Di Dalam Pembagian SAU Dituangkan Nanti Di Dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Siapa Yang Lebih Banyak Melakukan Transaksi Di Kooperasi Itu Yang Terbanyak Untuk Mendapatkan SAU Kalau Misalnya Saya Menjukan Suka Realis 10 Juta Tapi Saya Tidak Meminjam Saya Tidak Berbelanja Saya Tidak Pernah Menggunakan Kooperasi Itu Maka Saya Mendapat Sedikit SAU Tapi Jika Saya Dalam Satu Tahun Walaupun Sempanan Kofok Hanya Sempanan Wajib Saya Misalnya Hanya 100 Ribu Tapi Saya Melakukan Disitu Ada Karena Kooperasi Ada Usaha Sepapok Misalnya Saya Belanja Disitu Ada Simpan Pinjam Misalnya Saya Minjam Disitu Misalnya Menggunakan Menggunakan Jasa Gojek Apa Keuntungan Di Gojek Keuntungan Di Dalam Simpanan Keuntungan Saya Berbelanja Dicatat Dicatat Menjadi Kemarin Nantikan Anggota Yang Melakukan Transaksi Itu Akan Lebih Banyak Memulatinya Daripada Yang Simpanannya Lebih Bisa Kalau Simpanan Itu Diam Maka Inilah Yang Diinginkan Oleh Kooperasi Kebersamaan One 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 So Jadi Tidak Ada Saya Punya Modal Besar Saya Punya Hak Menurut Saya Mengatur Tidak Tidak Ada Di Tergantung Tidak Tidak Berdasarkan Saya Lebih Tidak Tabungannya Berhenti Tabungannya Atau Tidak Tabungannya Maka Dia Mendapatkan Sedikit SAU Di Dalam SAU Transaksinya Dia Lebih Banyak Yang Dajep Demikian Juga Terhadap Hak Untuk Melaksanakan Usaha Usaha Apa Yang Dilakukan Oleh Kooperasi Tidak Boleh Tergantung Pengurus Pengurus Juga Dari Rapat Panggota Jadi Nanti Bikak Panggota Menentukan Di Poting Siapa Yang Menjadi Kesua Siapa Yang Menjadi Sekretari Siapa Menjadi Mendarat Tapi Kan Bisok Sekarang Ini Kita Sudah Saling Kenal Sudah Saling Tahu Siapa Yang Bisa Menerima Amanah Kalau Kita Tahu Yang Bersambutan Sudah Banyak Maaf Saya